Shalom, selamat hari minggu, puji nama Tuhan pada hari ini kita kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan jemahat dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saya undang jemahat Tuhan bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada alam Bapak, kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan kehiburan daripada kuasa Kudus, menyertai kita senantiasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat bagimu ya Tuhan, alam kami, ala yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan justru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Kami datang di hadiranmu Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan engkau. Terpuji-puji namamu Tuhan, engkau ala yang kami sembah, engkau ala yang kami agungkan, engkau ala yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkatmu, terima kasih atas lawatanmu dan pimpinanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bawa hidup kami dalam kekuasaanmu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tanganmu ya Bapak. Engkau amin ala kehidupan kami pada hari ini. Biarlah senantiasa hidup kami menjadi persembahan yang berbau harun di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak berkati setiap jembatanmu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam persekutuan kami saat ini Tuhan. Biarlah senantiasa melalui ibadah kami, persekutuan kami, engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadirannya Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, bahkan melalui pemberitaan sabda firmanmu. Kurapi setiap kami, hamba-hambamu anak-anakmu Bapak. Ketika engkau mendapatkan kami saat ini Tuhan, dalam kondisi sakit Tuhan engkau sembuhkan. Ketika kami dalam kesusahan, dalam keletihan, engkau berikan mengadui kelegaan. Ya Bapak di surga, engkau lah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam kekuasamu Tuhan. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hatimu. Berkati seluruh gereja-gereja-mu ya Bapak. Dimanapun Bapak engkau memberkati sebagai alatmu ya Bapak. Sehingga Jumat-Jumat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan engkau. Terima kasih Bapak, ila doa kami. Ila ucapan syukur kami kepada engkau pada hari ini Tuhan. Berkati seluruh rangkaian ibadah kami ini ya Bapak. Dari awan, petengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jumat Tuhan. Ada yang suka cita hari ini? Amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mau sambut Sang Raja. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Jumat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Memuliakan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Tuk mengendapi firmannya. Sekaranglah waktunya. Tuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Kita mau katakan sekali lagi. Mari umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Mengendapi firmannya. Sekaranglah waktunya. Tuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Tuk berdiri bagi bangsa ini. Tuk berdiri bagi bangsa ini. Tuk berdiri bagi bangsa ini. Semua lidah meng York. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala Raja Kita katakan dialah Raja Dialah Raja Mari kita katakan, mari kita semua Mari kita semua, umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya, untuk mengenapi firmannya Sekarang kewaktunya Coba diri bagi bangsa ini Mari wajib, umat pembenan Kita nyatakan kemuliaan Tuhan Tuhan panggil, nyatakan kemuliaan Tuhan panggil Nyatakan kebesarannya Bapaknya dia putus bertemu Semua ini yang bergabung Yesus Kristus, ialah Tuhan Dialah Tuhan, Raja segala Raja Aku kan banggil Nyatakan kemuliaannya Bukan banggil, nyatakan kebesarannya Semua ini yang bergabung Semua ini yang bergabung Ya Tuhan, Yesus Kristus, ialah Tuhan Raja segala Raja Kita mau katakan dialah Raja Yang sama Raja Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Haleluya Saudara bersuka cita, amin Amin Silahkan duduk kembali dalam diri Tuhan Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Buat kasihmu yang tak pernah berakhir Dalam kehidupan kami ya Bapak Terima kasih Yesus Selidiki setiap hati kami ya Bapak Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahat tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahat tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan ku lihat Tuhan ku lihat Yesus Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Dan ku kan berjuang Kau berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Saya undang jemaah Tuhan Untuk bangkit berpindah Semua nyatakan Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahat tahu Kau yang mahat tahu Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat Aku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Dan ku lihat Kebaikanmu Kebaikanmu Yang tak pernah habis Yang tak pernah habis Di hidupku Dan Tuhan berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Kau dapati aku Tetap setia Jemaah saja Katakanlah ku lihat Kau dapati aku Kau dapati aku Kau dapati aku Kau dapati aku Tetap setia Setia Kau dapati aku Selah ku lihat Kebaikanmu Kebaikanmu Yang tak pernah habis Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku Tetap setia Kau dapati aku Tetap setia Kau dapati aku Tetap setia Mari berikan Kau dapati amat Kau dapati aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Yesus, kuasa tiap kebaikan dalam hidung kami, kami bercuti, kami berterima kasih, oh Yesus, oh Tuhan, haleluya. Mari merekam penyembahanmu yang terbaik buat dia, mari melalui capat syukur buat dia, sebab dia yang layak-layak disembah, dialah Tuhan. Oh Yesus, kami bercukur buat kasih-Mu. Setelah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Setelah ku lihat kebaikan-Mu. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Angkat tanganmu kembali, aku lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sembilan pujian, hormat bagimu ya Tuhan ala kami. Kami sungguh bersyukur oleh kata kebaikan dan kemurahan ala dalam hidup kami ya Bapak. Hingga pada saat ini Tuhan engkau mengizinkan kami, memberikan kesempatan bagi kami. Untuk datang diam, untuk mendengar kebenaran firmanmu ya Bapak. Siapkan setiap hati kami ya Bapak. Ketika firman Tuhan disampaikan, ditaburkan ya Bapak. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih itu ditabur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah banyak. Kurapi setiap jumlah-jumlahmu Tuhan Yesus. Yang mendengarkan pada saat ini. Yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini ya Bapak. Kelebih hambamu Tuhan Yesus. Kurapi dengan lawatan dan kuasamu ya Bapak. Pakai hambamu yang tidak apa-apanya ini ya Bapak. Jadikan sebagai alatmu saja ya Bapak. Sehingga firman Tuhan mulai menjadi kekuatan. Mulai menjadi kebenaran dalam hidup kami ya Bapak. Engkau jawab dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara lah bagi kami Tuhan. Sebab kami siap mendengarkan sabda firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari minggu. Puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah di minggu hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Kita bersyukur pada hari ini. Masih kita diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yang terdapat di dalam kitab Masmur pasal 139 ayat ke-13. Dan juga nanti 1 Korintus 12 ayat ke-4 sampai ke-11. Selain lagi di dalam Masmur 139 ayat ke-13. Saya akan membacakan kepada kita. Kerima Tuhan bersabda. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenung aku dalam kandungan ibuku. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenung aku dalam kandungan ibuku. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-4 sampai ke-11. Saya akan bacakan kepada kita. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perkuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata. Dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bertumbuh. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsikan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu Dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Amin Demikian jauh pembacaan perimanuhan pada hari ini Berbahagialah yang membaca merenungkannya Bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Puji Dapat Tuhan pada hari ini Kita masuk di dalam minggu yang ke-31 Khususnya berdasarkan buku yang kita bahas Yaitu Purpose Driven Life Atau hidup yang digerakkan oleh tujuan Dalam-dalam minggu-minggu ini Tema besar kita adalah Dimana bagaimana kita melayani Bagaimana hidup kita melayani Dimana tema kita hari ini adalah Tentang memahami bentukmu Lagi-lagi saya katakan bahwa Memahami bentuk kita Rupa kita Dimana seperti firman yang saya bacakan kepada kita tadi Di dalam Masmur 139 dan 13 Mengatakan bahwa Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menerun aku dalam kandungan ibuku Artinya bahwa Sebelum kita ada dan lahir di dunia ini Dimana Allah telah menetapkan tujuannya Melalui kehidupan kita Dan yang kita baca dari tadi Di dalam 1 Korintus 12 Ayat 4 dan 1 sampai 11 Menyampaikan bahwa Ada rupa-rupa karunia Yang berikan pada setiap pribadi kita Dan dalam rupa-rupa karunia itu Ada rencana Allah Untuk melayani pekerjaannya Nah hari ini kita melihat bahwa Pribadi kita adalah Pribadi yang ajaib Pribadi yang Tuhan bentuk secara sempurna Sehingga dengan demikian Kita harus memahami bentuk kita Rupa kita Memahami pribadi Siapakah kita dihadapan Tuhan Bagaimana pribadi kita Bagaimana karunia-karunia yang kita miliki Supaya boleh menjadi berkat Bagi gereja Tuhan Dan menjadi berkat Bagi sesama kita Menjadi berkat Bagi yang mungkin tidak seiman dengan kita Sehingga Keselamatan itu Bisa diterima oleh Orang-orang yang ada di sekitar kita Artinya bahwa Di dalam Masmur 139 itu Ayat 13 mengatakan bahwa Bagaimana Allah menenung kita Dalam kandungan ibu kita Artinya bahwa Tuhan mendesain Kita masing-masing Dengan caranya Tuhan Sebelum kita lahir di dunia Artinya bahwa setiap pribadi kita Tidak ada yang sama persis Bahkan tidak ada seorang yang Menjadi Pemainkan peran pribadi kita Kita harus sadar bahwa itu Jadi kemampuan kita harus Memahami kemampuan pribadi kita Memahami kemampuan pribadi kita Bahwa kita sadar Kita adalah Anak-anak Allah Yang diciptakan dengan Ajaib dan dasyat Amin Baik Untuk memahami bentuk kita Kita melihat bahwa Bagaimana cara kita Menerapkan kemampuan kita Yang kita miliki Yang Tuhan karuniai Dalam hidup kita Kemampuan yang kita miliki adalah Kita harus ingat Bahwa itu adalah Merupakan talenta alami Yang Senantiasa Tuhan anugerahkan Sejak kita lahir Itu penting bahwa Setiap pribadi kita Dianugerahkan Karunia Bahkan kalau saya baca Di dalam buku yang kita Pelajari Berdasarkan buku Purpose Given Life Bahwa pribadi manusia itu Dianugerahkan Sekitar 500 Atau 700 Ya Keterampilan Atau kemampuan Yang ada di dalam Pribadi kita Bahkan Otak kita ini Bisa menyimpan Fakta Sekitar 100 triliun Bahkan pemikiran kita Bisa kita Mengambil suatu keputusan Ya 15 ribu Per detik Mengambil keputusan Ajaan luar biasa Otak kita ini Jadi Tuhan Sungguh spesial Membentuk kita Sebagai Pribadi manusia Yang dahsyat Dalam Korintus 12 Ayat 4 19 Tadi Menatakan bahwa Berupa-rupa Karunian yang Tuhan Anugerahkan bagi setiap kita Jadi Kita harus sadar bahwa Kemampuan Kita Yang kita miliki Itu adalah Berasal Daripada Tuhan Kita harus sadari itu Bahwa Apa yang kita miliki Kemampuan Kapabilitas Yang kita miliki Otoritas Jabatan Dan apapun Itu adalah Tuhan Yang memberikan Daripada kita Kemampuan yang kita miliki Itu berasal Dari Tuhan Kemampuan yang sama Juga pentingnya Yang sama rohaninya Dengan karunia rohani kita Jadi Alangkah indahnya Ketika kemampuan Kemampuan yang kita miliki Itu Merupakan adalah Juga sama dengan Karunia rohani kita Untuk Menjadi berkat Untuk kerajaan Allah Jadi kita adalah Sekumpulan Kemampuan Dahsyat Saya katakan Bahwa Kita adalah Merupakan Teribadi Merupakan Sekumpulan Kemampuan Yang dahsyat Ciptaan yang Buan biasa Tadi yang saya ceritakan Tadi bahwa Manusia itu Diciptakan 500 Sampai 700 Ya Ketua Bila Kemampuan Yang mungkin belum Kita sadari Yang masih tidur Belum digali Potensinya Dalam diri kita Ini Nah Kemampuan Kemampuan Dapat dipakai Untuk apa Memuliakan Tuhan Tadi saya katakan Bahwa Kemampuan kita Yang pertama Adalah Berasal dari Tuhan Dan saat ini Kita menyadari Bahwa Kemampuan kita itu Dapat dipakai Untuk Memuliakan Nama Tuhan Paulus berkata Di dalam 1 Korintus Ayat 10 Pasal 10 1 Korintus Pasal 10 Ayat 31b Berkata demikian Bahwa Jika engkau Melakukan Sesuatu Yang lain Lakukanlah Semuanya Untuk Kemuliaan Alam Jelas Paulus berkata Berdalam Hal ini Bahwa Apa yang kita Lakukan Sesuatu Apapun Yang kita Kerjakan Yang kita Lakukan Semuanya Harus Benguara Bertujuan Untuk Kemuliaan Alam Banyak Contoh Dalam Alkitab Berbagai Kemampuan Kemampuan Yang dipakai Tuhan Untuk Kemuliaannya Kita tahu Seperti Pribadi Paulus Saja Bagaimana Kemampuan Dia Untuk Memberitakan Injil Kita Tahu Lata Belakang Paulus Tetapi Di dalam Bagaimana Alam Memilih Dia Menetapkan Dia Sebagai Alatnya Bahwa Dia Tidak Hanya Mengendalkan Orang Lain Tetapi Dengan Keterampilan Keterampilan Yang dia Meliki Yaitu Dengan Membuat Tenda Menjulat Tenda Itu adalah Merupakan Salah Satu Caranya Untuk Memberitakan Fikman Dan Ada Banyak Lagi Dalam Alam Kita Menceritakan Bahwa Ada Banyak Cara Dimana Kita Bisa Memakai Kemampuan Kita Untuk Memuliakan Nama Tuhan Jadi Kita Melihat Bahwa Tuhan Memberikan Kepada Kita Sebagian Kemampuan Untuk Apa Menghasilkan Sesuatu Untuk Bermanfaat Dimana Musa Berkata Begini Dalam Ulangan 8 Ulangan 8 Ayat 18 Tetapi Haruslah Engkau Ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dialah Yang Memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk Memeroleh Kekayaan Jadi Yang Menjadi Pemahamannya Adalah Jika Kita Mempunyai Kemampuan Tentu Apapun Itu Misalnya Alih Dalam Bidang Tentu Atau Mempunyai Kemampuan Khusus Atau Mungkin Menghasilkan Materi Yang Luar Biasa Mari Kita Pakai Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Pertama Bagaimana Caranya Untuk Memakai Kemulian Menjadi Kemampuan Itu Kita Pakai Untuk Kemuliaan Tuhan Bagaimana Caranya Kita Harus Sadar Yang Pertama Bahwa Kita Harus Sadar Bahwa Kemampuan Itu Berasal Dari Allah Sehingga Hal Itu Mari Kita Memberikan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Mari Kita Gunakannya Kedua Mari Kita Pakai Gunakan Manfaatkan Kemampuan Kita Yang Kita Miliki Itu Untuk Apa Menjadi Dan Juga Untuk Supaya Ada Orang Orang Supaya Memahami Iman Di dalam Kristus Yang Belum Percaya Mereka Boleh Diselamatkan Melalui Kemampuan Yang Kita Miliki Bahwa Siapa Kita Kepada Siapa Kita Berharap Dan Yang Ketiga Bahwa Kemampuan Kemampuan Yang Kita Miliki Itu Kita Memahami Kemampuan Kita Yaitu Kita Hatsum Mengingat Bahwa Kemampuan Kita Itu Sebagai Lambat Untuk Sebagai Bukti Persembahan Kita Kepada Tuhan Mengembalikannya Kepada Tuhan Memberikan Persembahan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Memperbesar Kerajaan Allah Dimanapun Kita Berada Melalui Persembahan Melalui Apapun Dalam Pelayanan Gereja Jadi Sekali Lagi Bahwa Kemampuan Kita Harus Memahami Kemampuan Kita Kita Sadar Bahwa Kemampuan Kita Berasal Daripada Allah Dan Kemampuan Itu Selugianya Senantiasa Kita Pakai Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Yang Selanjutnya Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Bahwa Apa 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 Kita Mampu Lakukan Tuhan Ingin Kita Melakukan Sekali Lagi Apa Yang Mampu Kita Lakukan Tuhan Ingin Kita Lakukan Di Dalam Ibranik 13 E21 A Saya Bacakan Pada Kita Di Dalam Ibranik 13 E21 Alkitab Berkata Bahwa Tuhan Memperlengkapi Setiap Kita Dengan Segala Yang Baik Untuk Melakukan Kehendaknya Ini Firman Ini Luar Biasa Dalam Ibranik 13 E21 A Dia Berkata Bahwa Tuhan Memperlengkapi Setiap Kita Dengan Segala Yang Baik Untuk Melakukan Kehendaknya Untuk Menemukan Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kita Harus Memeriksa Tribadi Kita Dengan Sungguh Apa Yang Menjadi Keterampilan Kita Apa Yang Menjadi Kemampuan Yang Kita Meliki Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Jadi Ada Tugas Kita Menggali Potensi Kita Menggali Kemampuan Kita Sebagai Jumaat Tuhan Dimanapun Kita Beribadah Dimana Gereja Kita Bertumbuh Mari Kita Gali Potensi Kita Apapun Kemampuan Kita Kita Gali Dengan Sungguh Sungguh Supaya Hal Itu Kemampuan Itu Boleh Menjadi Berkat Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Tadi Saya katakan Bahwa Bagaimana Di dalam Mas 139 Ayat 13 Bagaimana Allah menenun Kita Menciptakan Kita Dengan Nasiat Dan Ajaib Dan Ia Juga Memberikan Karunia Karunia Kepada Kita Yang Memberikan Kemampuan Kemampuan Yang Luar Biasa Yang Jauh Dari Apa Yang Kita Pikirkan Sebab Tuhan Tidak Akan Pernah Meminta Bapak Ibu Untuk Kita Mendedikasikan Kehidupan Kita Pada Suatu Tugas Yang Tuhan Ijinkan Jika Tidak Mempunyai Bakat Dalam Hal Tertentu Sekali lagi Saya katakan Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Meminta Kita Untuk Mendedikasikan Kehidupan Kita Pada Suatu Tugas Yang Tuhan Injinkan Jika Tidak Mempunyai Bakat Dalam Hal Tersebut Artinya Bahwa Ketika Kita Diberikan Kemampuan Potensi Untuk Mengajar Marilah Kita Mengajar Dengan Sungguh Sungguh Ketika Kita Diberikan Kemampuan Untuk Berkorban Dengan Baik Mengajak Kehidupan Tuhan Yang Alkitab Tidak Dan Ketika Kita Berikan Kemampuan Untuk Analisis Dan Juga Untuk Eiti Mari Kita Sungguh Sungguh Mengakukannya Untuk Menjadi Kemudian Nama Tuhan Tadi Saya Katakan Bahwa Bagaimana Otak Kita Menyimpan Fakta Sekitar Seratus Terlium Menyimpan Fakta Otak Kita Ini Dasyat Luar Tau Cair Bahkan Lima Hattus Lampai Tujuh Ratus Ketengah Bilang Kemampuan Ada Di Dalam Diri Kita Sebagai Ketibadi Manusia Karena Ingat Bahwa Kita Surupan Dengan Krisis Dengan Kita Menyadari Bahwa Kemampuan Kita Berasal Daripada Tuhan Ketika Kita Menyadari Bahwa Kemampuan Itu Berasal Dari Tuhan Dan Kemampuan Itu Harus Kita Gunakan Untuk Tuhan Mari Dalam Hal Ini Kita Sadar Dalam Kemampuan Kemampuan Kita Memiliki Sifat Pribadi Yang Berbeda Jadi Untuk Memahami Bentuk Kita Atau Rupa Kita Atau Kondisi Kita Mari Kita Memakai Menggunakan Pribadian Kita Untuk Melayani Kerajaan Allah Dimana Setiap Kita Memiliki Keunikan Keunikan Kita Adalah Fakta Ilmiah Bapak Ibu Dan Kehidupan Ketika Tuhan Menciptakan Kita Tidak Pernah Ada Dan Tidak Akan Pernah Ada Seorang Pun Yang Sama Seperti Persis Seperti Kita Tadi Saya Katakan Di Awal Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Memangkan Peran Kita Tidak Ada Kalau Kita Tahu Berapa Jumlah Manusia Di Bumi Ini Tidak Ada Bahkan Yang Gembar Sekalipun Pasti Ada Perbedaan Alkitab Memberikan Kita Banyak Bentuk Bahwa Tuhan Memakai Semua Jenis Kepribadian Kita Kalau Kita Melihat Beberapa Tokoan Kita Dalam Pelayanan Mereka Kita Melihat Pribadi Pribadi Mereka Seperti Contoh Petrus Adalah Menurutkan Pribadi Yang Memiliki Sifat Yang Sanguin Paulus Adalah Seorang Yang Tolerik Bahkan Nyiremi Adalah Seorang Yang Melan Polis Atau Beberapa Pribadi Pribadi Yang Lain Ada Beberapa Pribadi Yang Bersifat Seperti Introver Extraver Dan Juga Pribadi Pribadi Misalnya Punyikir Ya Juga Pribadi Pribadi Yang Suka Rutinitas Menekuni Rutinitasnya Kemudian Pribadi Pribadi Yang Suka Variasi Salah Satu Contoh Kalau Kita Melihat Bagaimana Sifat Sifat Pribadi Yang Sanguin Yang Pertama Kalau Sifat Pribadi Sanguin Biasanya Mari Kita Koreksi Diri Kita Senang Bercerita Dan Didengarkan Kemudian Mudah Menjalin Relasi Ini Yang Penting Untuk Pribadi Yang Sanguin Senang Berkelompok Energi Energinya Besar Dan Selalu Optimis Dan Juga Mudah Beradaptasi Itu Adalah Salah Satu Ciri Ciri Pribadi Yang Sanguis Nah Bagaimana Coba Kita Lihat Pribadi Yang Bersifat Atau Ciri Pribadi Yang Koleri Orang Yang Berjiwa Dinamis Dia Sifatnya Sangat Dinamis Suka Memimpin Suka Akan Perubahan Membuat Keputusan Yang Baik Memiliki Sifat Kerja Keras Untuk Mencapai Kalian Ini Adalah Beberapa Sifat Sifat Tadi Saya Katakan Menpolis Adalah Bersifat Koleri Dalam Kepribadian Mereka Dalam Melayang Itu Nah Sifat Yang Adalah Ciri Sifat Yang Koleri Kita Melihat Bahwa Biasanya Pribadi Ini Biasanya Cenderung Peniam Sangat Perhatian Pada Betel Memikir Bahkan Sangat Perasa Biasanya Orang Yang Melankolis Tidak Suka Tampil Menonjol Dan Menjadi Perhatian Banyak Orang Itu Ciri-ciri Daripada Sifat Sifat Melankolis Dan Sifat Cenderung Berusaha Dan Mengandalkan Diri Jadi Ada Plus Minus Dalam Setiap Pribadi Kita Artinya Bahwa Karunia Karunia Yang Tuhan Anugerahkan Bagi Kita Pribadi Sifat Dan Karakter Kita Kemampuan Kita Berbeda Beda Dan Itu Ketika Kita Berkobat Pelaborasi Ya Maka Itu Menjadi Suatu Bentuk Untuk Menjadi Alat Yang Dasyat Untuk Kita Berada Khususnya Di Gereja Kita Di Tempat Ini Gereja Diaspora Popilas Merupakan Tempat Dimana Kita Mau Berkolaborasi Untuk Membangun Gereja Tuhan Mengembangun Visi Misi Gereja Tuhan Melayani Tuhan Melayani Jembatan Jembatannya Dengan Kapabilitas Kita Masing-masing Kita Tidak Tahu Mari Kita Koreksi Diri Kita Saat Ini Apa Yang Menjadi Ciri Kribadi Kita Bahkan Sifat Kita Berbeda Beda Ada Yang Bedia Introver Dan Extrover Biasanya Kalau Introver Itu Biasanya Bedia Ya Bahkan Juga Kalau Kita Mempikir Bahwa Biasanya Cumbung Itu Bumikir Bahwa Perempuan Itu Adalah Perasa Perasaannya Yang Ditinggikan Dan Lain Sebagainya Hal-hal Itulah Yang Harus Kalau Kita Saling Melengkapi Satu Dengan Lain Di Dalam Memahami Rupa Kita Memahami Bentuk Kita Di Dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Dengan Tema Kita Hari Ini Adalah Memahami Bentuk Kita Di Dalam Melayani Tuhan Maka Seyugianya Pekerjaan Tuhan Boleh Berjalan Dengan Sempurna Nah Bagaimana Kita Dalam Hal Ini Sekali Lagi Memahami Bentuk Kita Tadi Kita Memahami Bahwa Itu Berasal Dari Tuhan Karunia Tuhan Bagaimana Kita Menggunakan Memanfaatkan Kemampuan Kemampuan Kita Dan Kita Juga Menyadari Bahwa Kita Memiliki Pribadi Pribadi Yang Berbeda Sikap Yang Berbeda Beda Karakter Yang Berbeda Dan Juga Bagaimana Kita Memahami Memahami Bentuk Kita Dengan Memanfaatkan Pengalaman Pengalaman Teribadi Kita Ini Penting Di Dalam Melakukan Pelayanan Dan Pekerjaan Tuhan Di Tengah Tengah Kita Beribadah Di Tengah Tengah Kita Bertumbuh Di Gereja Manapun Mari Kita Gunakan Manfaatkan Pengalaman Pengalaman Kita Kita Telah Dibentuk Dalam Pengalaman Pengalaman Dalam Hidup Yang Kebanyakan Diluar Kendali Kita Dimana Tuhan Mengizinkan Untuk Membentuk Kita Berdasarkan Pengalaman Ada Beberapa Hal Untuk Memahami Bentuk Memahami Bentuk Kita Melayani Tuhan Dengan Memeriksa Setidaknya Ada Beberapa Pengalaman Pengalaman Pada Masalah Kita Untuk Boleh Memahami Bentuk Kita Melalui Pengalaman Pengalaman Ibadah Kita Yang Pertama Bahwa Berdasarkan Pengalaman Dalam Keluarga Apa Yang Kita Pelajari Ketika Kita Bertumbuh Dalam Keluarga Otomatis Ini Penting Sekali Dalam Kelayanan Kita Kedepan Bahkan Dimanapun Kita Berada Ini Adalah Merupakan Faktor Utama Dalam Membetul Karakter Kita Yaitu Pengalaman Keluarga Misalnya Dalam Keluarga Dipipin Disiplin Rohani Iman Yang Bertumbuh Kemudian Pengalaman Pendidikan Juga Tidak Kalau Pentingnya Pengalaman Pendidikan Kita Ya Apa Yang Kita Suka Pendidikan Kita Yang Kita Sukai Bahkan Pengalaman Pekerjaan Nah Pengalaman Pekerjaan Apa Yang Paling Efektif Dan Paling Kita Sukai Ya Karena Ada Pribadi Pribadi Orang Yang Suka Peralam Yang Kerjanya Pengen Kerjanya Di Balik Meja Di Kantor Tetapi Ada Yang Lain Juga Kerjanya Tidak Suka Monoton Kalau Di Dalam Kantor Tetapi Sukanya Di Lampangan Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Merupakan Pengalaman Kerajaan Yang Selain Adalah Pengalaman Rohani Pengalaman Rohani Kita Dimana Waktu Apakah Yang Paling Berarti Bersama Dengan Tuhan Apakah Ketika Kita Ketika Saat Tidur Pagi Jam 3 Jam 4 Atau Mungkin Malam Ya Sebelum Tidur Dan Atau Pagi Pagi Benar Kita Waktu Tuhan Bersama Dengan Tuhan Ini Adalah Pengalaman Rohani Kita Kemudian Pengalaman Pelayanan Ya Bagaimana Kita Melayani Tuhan Di Masa Lalu Mari Kita Review Kembali Bagaimana Pengalaman Kita Bagaimana Kita Ada Di Posisi Ini Sekarang Kita Review Diri Kita Sediri Dan Yang Terakhir Pengalaman Yang Menyakitkan Masalah Luka Duri Dan Mungkin Pecobaan Apakah Yang Kita Pelajari Dari Pengalaman Pengalaman Kita Yang Begitu Menyakitkan Dari Bagian Ini Pengalaman Yang Menyakitkan Yang Paling Tuhan Pakai Bapak Ibu Untuk Menyiapkan Diri Kita Untuk Melayan Tuhan Tidak Pernah Menyanyakan Sebuah Masalah Sebuah Luka Yang Ada Di Dalam Hati Kita Bahkan Pelayanan Kita Yang Paling Besar Kemungkinan Berasal Dari Luka Hati Yang Paling Besar Jadi Sekali Lagi Bahwa Kebanyakan Di Dalam Pengalaman Kita Yang Menyakitkan Disitu Kita Bisa Melihat Ketika Ada Pengalaman Yang Begitu Pahit Dan Kita Boleh Mangkit Dari Pengalaman Itu Dari Peristiwa Itu Sehingga Kita Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Contoh Seorang Yang Bisa Dan Mampu Dan Tangguh Untuk Memberikan Suatu Pengalaman Atau Syarat Kepada Orang Yang Saat Ini Misalnya Pribadi Yang Sedang Direalimitasi Dengan Kasus Nakoba Mungkin Kalau Bukan Orang Yang Sudah Pernah Jatuh Dalam Peristiwa Itu Dan Dia Bangkit Dan Menjadi Seseorang Yang Bisa Memberikan Motivasi Kepada Orang Lain Adalah Berdasarkan Pengalamannya Seperti Paulus Kita Melihat Bahwa Tiba Di Pengalamannya Ketika Ia Orang Kristen Ia Minasakan Tetapi Ketika Ia Sadar Bahwa Ia Diselamatkan Oleh Yesus Kristus Ia Diselamatkan Oleh Makasih Karunia Maka Bagaimana Ia Boleh Menjadi Seorang Rasul Dan Yang Memberitakan Injil Bahkan Kita Tahu Melalui Buah Pelayanannya Hampir Separuh Setengah Penjanjian Baru Ia Menulis Kita Penjanjian Baru Luar Biasa Alkitab Berkata Bahwa Dalam Dua Korintus Pasal Satu Yang 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 Menghibur Kami Dalam Segala Penderitaan Kami Sehingga Kami Sanggup Menghibur Mereka Yang Berada Dalam Bermacam Terima Sendiri Dari Artinya Apa Bahwa Dari Mereka Pribadi Yang Mereka Rasakan Penderitaan Pengalaman Pengalaman Yang Mungkin Pahit Yang Dirasakan Oleh Polus Dalam Hal Ini Dan Yang Menceritakannya Itu Bagi Jumaat Jumaat Yang Mau Mengikuti Dan Mau Mengikut Yesus Maka Sungguh Bermanfaat Sangat Potensinya Sangat Besar Untuk Boleh Menjadi Berkat Menyatakan Iman Yang Kepada Sesama Artinya Bahwa Tuhan Dengan Sengaja Mengizinkan Kita Mengalami Hal-hal Yang Menyakitkan Mungkin Untuk Memperlengkapi Kita Agar Dapat Melayani Orang Lain Jadi Bapak Ibu Yang Berkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Ketika Kita Menyadari Memahami Bahkan Mengalami Mungkin Masalah Yang Begitu Pelik Mengalami Yang Apa Namanya Sesuatu Yang Menyakitkan Itu Tuhan Pakai Untuk Memperlengkapi Kita Tuhan Pakai Untuk Mempersiapkan Kita Agar Kita Bisa Menjadi Pelayan Agar Kita Bisa Menyatakan Kasih Karunia Allah Agar Kita Mampu Menyampaikan Kebenaran Tuhan Melalui Pengalaman Pengalaman Kita Jadi Kita Akan Menjadi Paling Efektif Bapak Ibu Jumat Tuhan Yang Dikasihi Bahwa Ketika Kita Memakai Karunia Karunia Rohani Kita Dan Kemampuan Di area Yang Sesuai Dengan Yang Dikinkan Hati Kita Jadi Sekali Lagi Hati Kita Melalui Ekspresi Melalui Kepribadian Dan Pengalaman Kita Yang Terbaik Ini Penting Kita Akan Menjadi Paling Efektif Ketika Memakai Karunia Karunia Rohani Kita Dan Kemampuan Dimana Kita Memiliki Keinginan Hati Kita Dengan Hal Itu Maka Pelayanan Kita Boleh Bermanfaat Pelayanan Kita Boleh Menyatakan Kebenaran Nama Tuhan Dimana Kita Bisa Melihat Dalam Satu Petrus Pasat Empat Ayah Sepuluh Bermanfaat Berkata Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Alah Sekali Lagi Dalam Satu Petrus Pasat Empat Ayah Sepuluh Sebagai Penegasan Kepada Kita Pada Hari Tentang Bagaimana Kita Memahami Bentuk Kita Memahami Rupa Kita Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Alah Jadi Mari Kita Proyeksi Diri Kita Masing Masing Dimana Kemampuan Dan Pengalaman Pribadi Apakah Yang Sudah Tuhan Berikan Bagi Kita Sekali Lagi Mari Kita Proyeksi Diri Kita Kemampuan Dan Pengalaman Berikan Bagi Kita Dan Apakah Kita Sudah Berikan Sudah Bermanfaat Terhadap Gerija Kita Bertunggu Ini Menjadi Jawaban Kita Masing-masing Kepada Seluruh Jemaah Tuhan Mari Kita Korek Sediri Kita Sadar Bahwa Tuhan Menciptakan Kita Dalam Dunia Ini Dengan Punya Tujuan Yaitu Untuk Menjadi Alat Yang Yang Memberikan Pada Kita Karunia Karunia Yang Dasyat Kemampuan Yang Di dalam diri Kita Punya Potensi Dengan Luar Biasa Mari Kita Pakai Itu Kita Sadar Itu Berasal Daripada Tuhan Mari Kita Gunakan Itu Dan Bahkan Di dalam Pengalaman Pengalaman Pribadi Kita Ada Pengalaman Dalam Keluarga Pengalaman Dalam Pelayan Pengalaman Pengalaman Rohani Itu Tuhan Pakai Bahkan Ciri-ciri Pribadi Kita Karakter Kita Apakah Sifat Kita Sebagai Samui Melan Polis Dan Sehingga Satu Pada Tujuan Bahwa Layanilah Seorang Angkan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Kita Peroleh Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Jadi Dengan Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Sebagai Jemaah Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Kita Untuk Menguliakan Nama Tuhan Sehingga Menjadi Koreksi Bagi Diri Kita Sudah Kita Menggunakan Kemampuan Sudah Kita Menggunakan Pengalaman Pribadi Kita Apakah Kita Sudah Berikan Itu Kebutuhan Atau Apakah Kita Sudah Berikan Bermanfaat Ternada Gereja Dimana Kita Bertumbuh Di Dalam Pekerjaan Kita Dalam Rumah Tangga Kita Apakah Sudah Benar Kita Menjalankan Fungsinya Satu Kata Bahwa Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil Ketika Kita Menyerahkan Hidup Kita Ketika Kita Menyerahkan Kemampuan Kita Pribadi Kita Dihadapan Tuhan Yang Menjadikan Kita Menjadi Wijana Yang Siap Dibuntuk Untuk Menjadi Kepuliaan Nama Tuhan Mari Pribadi Pribadi Kita Mari Kita Serahkan Kemampuan Kita Menjadi Alat Tidakannya Tuhan Yesus Mengingat Amin Kita Berdoa Segala Kujian Hormat Bagimu Yang Tuhan Alat Kami Terima Kasi Bapak Kesempatan Yang Tidak Kami Boleh Memaca Dan Merenungkan Kebenaran Fiman Bila Fiman Bapak Senantiasa Meneguhkan Iman Kami Bahkan Bila Senantiasa Fiman Ini Juga Tuhan Boleh Menjadi Berkat Bagi Sesama Kami Dengan Menyadarkan Kami Bahwa Kemampuan Kami Kasihkan Runiamu Tuhan Yesus Sungguh Ajaib Di Dalam Hidup Kami Bapak Entah Telah Memilih Dan Kami Tuhan Yesus Engkau Pakai Sebagai Alam Ajar Kami Untuk Menyadari Bahwa Kemampuan Kami Potensi Kami Bisnis Kami Dan Lain Sebagainya Tuhan Yesus Apa Yang Kami Beliki Berasa Daripadaku Tuhan Ajar Kami Untuk Menggunakannya Memanfaatkannya Untuk Kemulian Namamu Tuhan Melalui Usaha Kami Kerjaan Kami Siapa Pribadi Kami Jabatan Kami Usaha Kerjaan Kami Yang Tuhan Percayakan Bagi Kami Biarlah Senat Jasa Itu Menjadi Hormat Kemulian Apa Tuhan Memulai Melalui Apa Yang Kami Beliki Tuhan Nama Tuhan Ditinggikan Melalui Orang Orang Di Sekitar Kami Ada Banyak Jiwa Diselamatkan Ya Bapak Melalui Iman Kami Ya Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Adalah Orang Orang Yang Luar Biasa Pada Hari Ini Kami Boleh Diberkati Dengan Kebenaran Kirman Tuhan Biarlah Senat Jasa Jadikan Kami Sebagai Melaku Melaku Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Berdoa Untuk Berija Tuhan Di Dalam Keadaan Lemah Tuhan Berikan Kekuatan Dan Ketika Keku Dalam Keadaan Sakit Tuhan Engkau Semukan Dalam Nama Tuhan Yesus Jerman Kami Yang Bergumuh Dalam Suha Kekajian Bukakan Jalan Ya Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Menyarakan Nama Kuasamu Untuk Seluruh Pergumulan Gereja Ini Khusususnya Di Dalam Renovasi Dan Juga Untuk Balik Nama Ya Bapak Untuk Sertifikat Kami Berdoa Biarlah Senat Sesuai Dengan Kehendamu Ya Bapak Jawaban Tuhan Yang Sungguh Kami Nantikan Di Hadapan Bapak Terima Kasih Buat Orang Yang Menjadi Jumat Jumat Melalui Persembahan Mereka Tuhan Kau Berkati Kau Limpahkan Berkat Rahman Bagi Pekerjaan Mereka Dalam Usaha Mereka Ya Bapak Kami Percaya Engkau Tidik Setiap Pribadi Jumat Jumat Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kau Menyerahkan Bangsa Dan Negara Kau Dalam Kondisi Pandemi Ini Bapak Kami Menjalin BPKM Bapak Kami Percaya Tuhan Yang Menopang Tuhan Yang Menopang Setiap Kami Pemerintahan Pusat Hingga Ke Desa Kekota Tuhan Kau Kau Kesehatan Kepada Mereka Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bahkan Kami Berdoa Untuk Anak Anak Kami Dan Anak Sekolah Minggu Remaja Pemuda Bahkan Seluruh Sekenang Orang Tua Kau Berkati Mereka Dalam Keadaan Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Kepada Engkau Kau 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 Tuhan Menopang Kami Kau Jema Jema Pada Saat Ini Yang Mungkin Berulang Tahun Dalam Minggu Minggu Ini Tuhan Yesus Mari Bapak Kau Memberkati Mereka Dengan Lipat Syukur Bapak Anugerakan Kesihatan Yang Lipat Bagi Hamba Terima Kasih Bapak Terima Kasih Sebetul Lagi Tuhan Kami Akan Membawa Semua Ucapan Syukur Kami Kepada Tuhan Mari Siapkan Hati Kami Tuhan Untuk Memberikan Yang Terbaik Dan Kami Percaya Bahwa Berkat Berkat Ini Tuhan Menjadi Alam Bagi Tuhan Memperluas Kerajaan Di gereja Ini Terima Kasih Bapak Inilah Doa Kami Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Yang Kela Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Diguduskan Dalam Amu Datang Kerajaan Amu Cari Dalam Kelendam Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Gini Manakan Kami Yang Sejujurnya Dan Amin Kami Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Dalam Kecobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Mari Kita Siapkan Hati Kita Berdoa Mau Tidak Kesumpahan Kau Pernah Berakhir Seumur Hidupku Kita Katakan Kasih Allah Kasih Allah Kau Berkesudahan Selalu Baru Setiap Pagi Ramahnya Pun Kau Pernah Berakhir Seumur Hidupku Dengan Buka Cita Kau Bukan Menai Dengan Sorai Sorai Memuji Ku Nyanyikan Pujian Haleluya Nyanyi Baginya Sang Raja Dengan Suka Cita Dengan Suka Cita Aku Bukan Menai Dengan Sorai Sorai Memuji Ku Nyanyikan Pujian Haleluya Nyanyi Baginya Sang Raja Nyanyi Baginya Sang Raja Nyanyi Baginya Sang Raja Segala Raja Pujian Tuhan Mari Sekitar Jumaat Kita akan mengakhiri Ibadah kita Seuna Jumaat Tuhan bangkit berdiri Bersama gereja-gereja Dari segala abad Mari kita Sama-sama Menguncakan Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kali Lagi Dan Bumi Dan Kepada Yesus Krisus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikan Daripada Rauh Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Mal Pada Hari Ketiga Bangkit Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Sebelah Kanan Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Akan Datang Dari Sana Untuk Mengakimi Orang Yang Hidup Yang Mati Aku Percaya Kepada Orang Kudus Kereja Yang Kudus Dan Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Tubuh Dan Hidup Yang Kekal Amin Dok Sologi Kepada Allah Dibuji Serta Kepada Al-Masih Roh Kudus 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 Berkuasa Dan Berkasihan Amin Mari Siapkan Hatimu Mari kita Terima Berkat Tuhan Angkat Kedua belak Tanganmu Dan Terima Lampakan Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinai Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Selamat Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Shalom Bye Tuhan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.